Lakor ya, kira-kira ada gak mau suami di lakor ya? Banyak, oh spelek, lakor sama Oh dia banyak target suami, jadi kalian jaga suami-suami kalian Dia nanya, ukuran BHK Atta dan Kak Moza berapa? Berapa, berapa? Ayo coba, coba Atta Aku buka-buka aja ya, aku juga gak tau nomor BHK berapa, soalnya tete aku kecil Jangan orangnya yang dibuang Oke siap, jadi apanya yang dibuang? Apa yang bisa dibuang? Kalau atas suka di bawah atau di atas? Dua-duanya suka Posisinya yang paling enak, yang mana? Atas atau bawah? Bawalah, karena kan gak kerja, jadi enak aja kita antut Terima kasih ya Weh, sudah klik video ini Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis Selamat menonton, sedap Oke Wak geng, Whatsapp apa kabar? Whatsapp apa kabar? Kembali lagi di channel paling bermanfaat Paling beredukasi, tentunya paling Atas Oke Wak geng, terima kasih buat kalian udah ngeklik video ini Terima kasih juga buat kalian yang udah support channel ini Wak geng Oke Wak geng, jadi kali ini aku Nodi dan ini ada Moza dan ada Atta Kita bakal QnA siap, jadi semalam ya, semalam kami chatan bahwasannya banyak juga Wak geng-wak geng yang ingin bikin QnA sama Atta dan Moza Jadi kita udah buatin QnA di Instagram, terus udah banyak juga yang nanya Udah banyak-banyak yang nanya Jadi di e-phone ku juga ada, tau 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 mana e-phone? Hilang Hilang ya Terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe, karena kenapa Wak geng? Karena subscribe itu gratis Wak geng Dan terima kasih juga buat kalian yang udah mau dukung Atta ataupun Moza Untuk selalu hadir di channel aku Kayaknya Wak geng banyak yang mengharapkan Atta dan Moza itu selalu hadir di channelku Dan kali ini kami udah persiapkan QnA antara aku, Nodi dan Moza Dan juga Atta, Atta yang joget-joget ya Wak geng Oke Jadi QnA nya udah ada Wak geng, udah kita bikin di e-phone masing-masing Aku bikinnya tadi sore, tadi sore Dan kami bakal baca QnA dari follower kami yang ada di Instagram masing-masing Pertama-tama siapa duluan nih? Nodi aja dulu Nodi dulu atau Atta atau Moza? Nodi aja dulu Nodi aja dulu Jadi Nodi bakal buka Instagram Nodi Nah Ini gak semua dibacain Wak geng Karena kenapa? Karena sebagian kan maklum ya Wak geng Orang Indonesia itu suka yang negatif, ada juga yang suka yang positif Wak geng Jadi kami ngambil yang positifnya aja Wak geng Karena yang negatif itu harus dibuang Wak geng Baca Geng ya Asya Eh kan bener gak? Bener gak? Kalau yang bener banget Kalau yang jelek-jelek itu dibuang Mana tau kami ada yang jeleknya dibuang Yang ambil yang cantik-cantiknya Zah Jangan orangnya yang dibuang Oke siap, jadi apanya yang dibuang? Apa yang bisa dibuang? Coba 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 Oke siap, itu gak boleh dibuang gitu Dosa Dibuang Boleh dibuang itu Dibuang ke dalam Jangan ke SD Kalau ke SD jangan Aduh Oke siap, kita bakal Nanti Oke nih Nanti Nanti Aduh Bicara Bicara Aduh Nanti Bicara 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 ini Ata nih Ata nih ini Ata nih aku nanya-nya kak berapa kali sebulan keluarnya ini solatnya berapa kali? sebulan berapa kali solatnya? kosong ketauannya gait dia malah solat gak pernah solat nih? aku mau abadanya, aku jujur ya bagus, hargain kejujuran kita solat subuh pernah? gak pulang subuh terus oke siap jadi sebulan ke Ata, solatnya berapa kali? dan jawabannya? kosong jadi mari kita doakan kawan kita atas supaya rajin solat pulangnya gak subuh terus jadi gak lupa solat, tapi hargain kejujurannya guys karena kejujuran itu ada segalanya kejujuran itu penting kelebihan dari iman jadi gak solat, jujur ibadah oke siap oke sekarang pertanyaan yang kedua kalau Moza, dari followernya Moza sekarang oke siap ini umur berapa Kak Moza? umurnya aku pokoknya masih muda lah ya jadi buka-buka, jadi ketauan dari siapa Zah? dari.. parhanfatsa parhanfatsa, berapa umurnya? umur aku umurnya tempat-tempat sendiri atau gimana? yang tempat-tempatan lah oh tempat-tempatan itu kan bisa di komen disitu men tempat-tempatan bener gak? komen di youtube tempat-tempat umur Moza berapa kira-kira Moza ini umurnya udah berapa oke siap Atta tadi udah, oke siap terus ada yang mau dibacain gak ada? gak ada karena Atta, handphonenya gak di bawah dihapus hapus kan ta? oke sekarang Nodi lagi ini yang kedua dari Nodi ada Sultan Akbar kapan jadian sama Moza Tizmira wah bahaya bahaya ini wagen bahaya, bahaya, bahaya jadi aku udah baca dari Sultan Akbar kapan jadian sama Moza kayaknya gak mungkin jadian ya saya gak mungkin kita temenin aja ya saya kita temenin aja kita temen-temen satu channel satu channel oke siap yang mau nanya lagi oh sekarang mbak Cain punya siapa lagi? keren ngomong-ngomong kayak gini aku gak duduk-duduk kau duduk dimana? kau duduk dimana? dimana Moza ya? boleh yang punya aku duduk lah aku kayak orang susah nangis Moza ya eh kok Moza Atta nya nangis sekarang kita bacain Q&A nya mbak Moza apalagi coba aku yang baca sekarang aku bacain dari saran saran OJP kenapa gak jadi artis aja mbak Moza nya? eh salah satunya salah satunya jadi artis itu kan gak mudah ya kan iya banyak rintangan-rintangannya juga banyak yang harus dilewati banyak prosesnya nah jadi buat kalian kalau pengen Moza nya jadi artis banyak-banyak doain Moza biar semuanya karir-karir Moza nya semuanya lancar sombong amat yang jelas sudah jadi artis bigo lah oke siap terus Atta ini gak ada yang mana nih? ada pertanyaan tadi kuapus ada ini Kak oh iya ini ada nih ada ada ini pertanyaan untuk Atta sendiri Atta sendiri dari Desi AF017 Atta adik kandungnya Kak Moza jawab Kak sebenernya gak kandung sih cuma karena mungkin udah 10 tahunan kenalnya jadi ya aku menganggapnya Kak Moza ini kakak angkat aku dan sebaliknya Moza begini juga gitu oke jadi gitu ya terus Moza nya sendiri menganggap Atta gimana? babunya pate babunya gak 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 guys aku sih aku sih menganggap Atta udah kayak adik sendiri ya makanya setiap dia buat kesalahan pasti aku selalu ngomongin dia jadi tuh jangan kayak gini kayak gini selalu aku nasihati karena aku udah kayak nganggap dia kayak adik aku sendiri oke oke terima kasih itu pertanyaan keberapa tadi? kesempat ya kesekian kali ya siap? terus ada lagi kita bakal baca nah ini ada pertanyaan ya ini ada pertanyaan juga dari Najimudi Naji Najimuddin 46 ini khusus ya Bang Nodi asli orang mana tuh 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 namanya susah kali upi abu kek jadi kan enak dia ngomongnya ini awal harus gini gitu ini Najimuddin iya namanya upi abu enak dibatay gitu ini iya ya tapi gak apa-apa kita hargai nama dia apalah arti sebuah nama ya jadi kita hargai nama dia dia bertanya Bang Nodi itu asli orang mana? aku aslinya orang Aceh ya wah geng jadi jalan-jalan ke Medan buat konten dengan Moza dan Atta siap siap oke sekarang ke pertanyaan selanjutnya oh ini ini ada pertanyaan yang keren nih ini khusus Atta nih ya ini dari gaming 2019 sedap mau saya nengok nengok ini dari gaming 2019 dia nanya ukuran BHK Atta dan Kak Moza berapa? 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 ayuh aku buka-buka aja ya aku juga gak tau nomor BHK aku berapa soalnya teteh aku kecil hahaha hahaha gak tau kok ukuran ya? jadi serba kau pake? hah? serba serba kau pake lah ya? pake lah kalo beli-beli yang di kayak pajak-pajak gitu udah ambil aja yang pening muat hahaha yang penting dia nengok ukuran seukuran gak sama tetehku udah lah pake aja yang pening muat udah pake ya pake plastik pernah gak? pake plastik pake color kok pernah hahaha hahaha oke, sekarang Moza atau dah Moza? ukuran BH Moza ntar kita ukur berdua aja hahaha 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 jadi Wak, geng ini entah apa-apa aja iya, aduh tapi kayaknya penting juga buat mereka penting juga merasa mereka mau kasih aku BH kali ya mereka tau kali gak kasih BH dia mau kasih BH atas dia mau kasih BH atas dia nanya ini atas sama Moza soalnya kan kalo mereka kasih gif yang gimana-gimana tuh udah biasa jadi mungkin kasih BH tuh aku surprise gitu ya terus warna-warna apa? kalo Moza suka warna apa? aku suka warna merah sama hitam favorit BH ku hahaha oke, siap lah Atta? hitam hitam? kenapa suka hitam? iyaa soalnya kan punya nodi hitam juga hahaha oke, oke yaa makin ngaur ya kalo geng cerita terus sama Atta ya dia memang kayak gitu kalo semakin malam ya semakin ngaur pikirannya tadi mana-mana ya oh bukan semakin malam semakin ngantuk ya bukan oke siap kita ke pertanyaan selanjutnya ini ada ini, ini keren nih ini buat siapa nih Cocok? buat Moza atau buat Atta nih? Atta oh buat Atta aja ada NF Pasaribu suka di bawah atau di atas? kalo Atta suka di bawah atau di atas? dua-duanya suka oh posisinya yang paling enak yang mana? atas atau bawah? bawalah karena kan ga kerja jadi enak aja kita antut hahaha gawat ya gawat oke kalo Moza atas, bawah, tengah kalo aku suka dicampak-campak kan? yang penting yang pentingernya jangan dicampakkan oh iya asyad lah oke 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 ini pertanyaan ada dari pangeran Charles Koto dia nanya apa project Bang Nodi Tukang Foto sama Moza Tasmira untuk kedepannya nah untuk berbicarain project aku sendiri juga kita belum ada plan ya kedepannya tetapi kalau kami sendiri pernah mencerita bercerita apa cerita-cerita cakep-cakep bahwasanya kalau bisa kami ini aktif di YouTube terus ya jadi entah beberapa hari sekali buat konten terus tetapi kita berusaha kasih konten yang terbaik lah buat kalian biar kalian nonton di YouTube-nya nggak bosen gitu ganti-ganti topik ya walaupun aku kadang-kadang sering sendiri ganti-ganti orangnya tetapi aku usahakanlah Moza dan Atta nanti hadir ya lihat ya terus nanti nggak tahu lah kita plannya ke mana kedepannya dan aku berharapnya nanti Atta sama Moza juga punya channel YouTube cocok nggak? nah pokoknya ada lain aja pokoknya semuanya lancar-lancar kalian subscribe YouTube kita nanti kita bakalan coba buat YouTube sendiri oke nah buat wah geng kira-kira cocok nggak sih Atta dan Moza ini punya channel YouTube kalian boleh komen di bawah ya cocok atau nggaknya ya ataupun mereka ikut main sama aku terus atau kami harus buat film film-film gitu ya iya buat kayak konten film drama atau FTP atau apalah yang cocok ya asal jangan buat film film untuk kita berdua aja film berdua jadi Moza tar mana? goal goal jadi Moza nggak ikut nanti fansnya Moza hilang nggak apa-apa biar aja yang penting kita merasakan indahnya dunia ini oke siap wah geng jadi ini ada juga ini terakhir pertanyaan ya pertanyaan terakhir yang kita bahas ya semua jawab pertanyaannya nggak mungkin juga lah panjang kali videonya nanti iya waktunya kita sopak ya jadi udah malam juga ya wah geng jadi kita jangan yang nggak dijawab pertanyaannya jangan merasa kecil hati nanti kita bakal jawab pertanyaan yang lain oke siap ini bakal kita tanyain yang terakhir ini dari Aditya Nugroho tisu-e pakai apa itu? ini maksudnya gimana? ini tisu-e pakai apa itu mungkin menyangkut paut dengan tisu yang kemarin di channel sebelumnya video kayak kemarin ya udah kalifikasi gimana? dan ini kita mau klarifikasi itu jangan dibuat buffer atau apapun guys itu kita cuma ngeprank-ngeprankan doang cuma buat seru-seruan jadi jangan ada berpikiran negatif dan kita juga selalu untuk buat kagak kalian kita semua berpikiran positif ke depan dan tertawa gitu iya jangan ambil dari sisi negatifnya iya wak geng, ini mau hiburan ya kalau kalian tertawa berarti kalian menyukai video kami iya bener bener nggak wak geng? paco! paten! cemana paten? paten 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 nah terima kasih buat kalian udah ya udah bertanya-tanya ya udah mau bertanya-tanya yang mau tau tentang kita thank you terima kasih banyak dan terima kasih juga buat kalian udah nonton video kami dari awal sampai awal terima kasih juga buat kalian yang udah selalu support kami iya Nodi, Moza, Atta terus aku pengen sekali berharap dari kalian ya konten apa lagi bertiga ini yang cocok kami lakukan kalian boleh komen di bawah ya cocoknya jadi gini-gini gitu ya jadi kan keren ya iya buat konten apa jadi selalu ganti gitu ya kan nah terus mereka itu nggak memberikan komentar-komentar yang jelek yang malah mereka memberikan komentar yang bisa membangun kita lebih baik membangun kita tuh lebih semangat untuk buat konten-konten baru oh itu oke kera-kera kalau Atta ini cocoknya jadi pelakon apa nih? apa? kalau Atta jadi cocok karakternya kayak gimana? jadi pelakor pelakor! kayak gitu pelakor pelakor ya? kera-kera ada nggak mau suami di pelakor ya? banyak, oh pelakor sama oh dia banyak target, suami-suami jadi kalian jaga suami-suami kalian hati-hati dilakorin sama Atta Sembiri oke siap oke wah geng, terima kasih banyak buat kalian udah nonton video ini dari awal sampe abis aku Nodi dan ini saya Moza Atta Semira dan ini saya Atta Sembiri ucapkan terima kasih thank you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax